Mas, malah ya? Dia naik, dia naik, dia naik tuh. Satu keluarga termasuk bayi di kampung Kali Ulu, desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Keputusan Bekasi, Jawa Barat, hari Minggu kemarin berhasil dievakuasi. Evakuasi di lakukan dan menggunakan bambu dan ban setelah banjir merendam rumah warga. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan luapan air dari Kali Ulu. Sedikitnya 500 rumah warga di desa Tanjung Sari dan desa Karangra Harja terhadap banjir dengan ketinggian setengah meter hingga hampir dua meter. Meski banjir telah merendam pemukiman, semua warga masih bertahan dan menolak dievakuasi. Warga membutuhkan bantuan makanan dan obat-obatan setelah tiga hari terjebak banjir. Ibu, kenapa mau dievakuasi? Punya anak yang lagi hamil, anak kecil juga, harus setahun. Bu, yang dibutuhkan warga saat ini apa sih, Bu? Makanan, minuman, obat, terutama nabat puyeng sama obat-obatan yang merombehin. Udah mulai pada sakit, Bu? Udah tiga hari, tembak. Katel, puyeng. Banjir yang telah berendam beratusan rumah warga telah berlangsung bertahun-tahun dan belum mendapatkan solusi penanganan banjir dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Ini memang setiap tahun ini selalu gini-gini terus setiap tahun. Jadi bingung untuk penyebabnya. Penyaluran airnya segitu yang mengadanya. Mungkin kurang besar atau gimana. hampir di wilayah ini hampir setiap tahun seperti ini. Di Kalikuluh ini. Ironisinya, meski banjir telah berlangsung selama tiga hari, warga kumpulan banjir belum mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Mereka terpaksa menonton bantuan di jalan kepada pengguna kendaraan yang melintar. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.